Halo guys, di video ini saya akan sharing menu karantina di hari sweet Spuri Mansion Menu ini saya ambil random selama 4 hari yang sudah saya jalani Oke, kita mulai dari Indonesian menu breakfast Menu kali ini adalah nasi uduk, jihun goreng, 2 paha ayam, telur, dan bumbu kacang Dan juga ada 1 buah apel dan orange juice, serta air mineral Untuk rasanya lemayan juga guys, cukup enak nasi uduknya ya Cuma agak asin sedikit ya, menurut saya sih, karena saya kurang begitu makin nasi Oke, kita lanjut lagi ke menu kedua yang masih Indonesian menu breakfast Kali ini ada nasi kuning, mie goreng, telur goreng, ayam goreng, dan kerupuk Soal rasanya ini menurut saya lebih enak dari nasi uduk yang tadi Yang berikut ini Indonesian menu lunch, terdiri dari beef ketumbar, ayam goreng serundeng, casawi putih, nasi putih, dan sambal Rasa makanan Indonesia emang selalu enak sih guys Jadi saya selalu pesan Indonesian lebih banyak ya Oke, yang keempat ini kita lanjut di western menu lunch Yang terdiri dari butter pilaf rice, beef gulas, grilled chicken breast, with cajun sauce, dan juga ada buah jeruk Soal rasa, cukup lemayan, tapi kalau disuruh memilih Indonesia food, lebih oke sih guys Ya, yang berikutnya lagi ini kita coba Asian menu untuk dinner Yang terdiri dari nasi putih, black pepper beef, sweet and sour fish, saus sambal, dan capcai Oke, dan yang berikutnya ini Indonesian menu dinner Yang terdiri dari nasi kecombrang, dendeng ragi, rendang ayam, kacang panjang terasi, sambal kecap Dan yang terakhir yang saya review ini Yaitu western menu dinner yang terdiri dari pasta bolognese, roast beef, with gravy, chicken breast, dan juga ada terong Pastanya lumayan enak guys, rasa gitu Jadi kalau suruh saya ngulang lagi, saya bakal ulang lagi ini menu yang ini yang sama Oke, kesimpulan dari beberapa makanan selama 4 hari saya disini Dari segi rasa, bisa dibilang enak guys Berikut ini saya tampilkan menu lunch dan dinner Karena untuk menu breakfastnya tidak tertera di dalam menu Tetapi kita masih bisa memilih antara Indonesian, western, dan healthy breakfast Yang menunya berbeda-beda setiap harinya guys Sesuai dengan yang sudah disiapkan oleh chef disini Untuk porsi makanan, menurut saya Indonesian dan Asian menu cukup besar porsinya Memang untuk menu western agak lebih sedikit porsinya Tapi cukup, membuat kita kenyang juga lumayan ya guys Ada satu catatan kecil Pada list menu breakfast, lunch, dan dinner tertera sudah termasuk dengan buah Akan tetapi beberapa kali buahnya tidak selalu ada bersama dengan makanannya Pada awalnya, saya sempat ragu dengan makanan apa sih yang bakal disediakan pada momen karantina 8 hari Nyatanya di hari keempat ini yang sudah saya lewati Saya masih belum bosan Walaupun sempat ada kesamaan antara makanan, lunch, dan dinner menu yang pernah saya pesan Oke, saya rasa untuk menjalani sisa 4 hari lagi di tempat karantina ini Tidak akan ada kendala buat saya guys Semoga video kali ini bermanfaat Dan dapat menjadi pertimbangan sebelum Anda memilih hotel karantina Baik, terima kasih guys sudah menonton video ini Terima kasih sudah menonton